Intro Halo Parents, selamat bertemu kembali di dalam edisi Wise Parenting. Dan ini adalah edisi yang pertama di tahun 2021. Wise Parenting kali ini kita akan bahas dengan topik tentang unity. Dan selain kami berdua, hadir bersama dengan kami pasangan suami istri, orang tua juga. Dan mereka adalah pelayan atau volunteer dari Marriage and Relationship Ministry. Dan kita akan membahas topik ini bersama-sama dengan Ian dan Ika Hendarto. Apa kabar Ian dan Ika? Halo. Halo. Boleh sedikit menggambarkan atau menceritakan keberadaan kalian? Oke, thank you buat waktunya Uce dan Marah. Kami sudah menikah tahun ini, tahun ke-23. Dikaruniai tiga orang anak. Terus kemudian kami juga sebagai pengusaha bekerja setiap hari. Dan juga kami masih melayani di JPCC sebagai death leader dan di Marriage Ministry. Ian dan Ika bersama-sama dengan kami sejak awal JPCC. Lebih dari 20 tahun kita bersama-sama. Baik, terima kasih Ian dan Ika. Kita akan bahas topik kita tentang unity. Unity adalah kesatuan dari setiap kita dalam konteks keluarga yang dimulai dari suami dan istri. Dan tentunya juga kesatuan sangat dibutuhkan dalam kita menjalani hubungan kita sebagai suami istri. Dan juga dalam konteks bagaimana kita menjalani peran sebagai orang tua. Nah yang mau kita bahas bersama-sama pertama adalah di dalam unity tentunya dibutuhkan kesepakatan. Nah bagaimana menurut Ian dan Ika dan kita juga nanti akan bahas tentang kesepakatan yang sebaiknya kita alami di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Ya kalau menurut saya unity itu pertama-tama dalam pernikahan merupakan satu fundamental yang sangat penting ya. Untuk menjalani pernikahan itu gak bisa lain harus dengan unity. Dan menurut saya itu sangat penting. Saya teringat dengan kejadian dua, dikatakan bahwa seorang laki-laki pergi meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Menurut saya ayat ini berbicara mengenai dengan siapa lagi dia bisa bersepakat. Kalau dia pilih menikah dengan istrinya, hanya dengan istrinya dia bisa bersepakat. Jangan bersepakat dengan orang lain lagi. Itu kalau pemikiran dari saya untuk dasarnya mengenai unity dalam pernikahan ini. Atau mungkin Ika? Unity juga, unity forms harmony gitu. Pada saat kita bersepakat dan membentuk satu unity, it creates harmony. Dalam pernikahan dan dalam keluarga. Dan menurut saya unity itu creates a clarity for our children. It creates security, rasa aman untuk anak-anak. Jadi pada saat kita sebagai suami istri menjalankan peran kita sebagai orang tua dalam unity sebagai suami istri. Itu it creates a very good environment untuk anak-anak kita. Iya, setuju banget. Karena di dalam kelas-kelas atau sesi apapun yang kita bagikan, kita selalu bilang, kita selalu ceritakan bahwa dasar dari pola parenting mau secanggih apapun. Kalau dasarnya belum ada kesepakatan, maka pola parentingnya jadi tidak efektif. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan di dalam kelas-kelas gitu ya. Kalau mereka tanya kasus, lalu kita kasih solusinya, ternyata itu waktu mereka lakukan belum menyelesaikan masalah. Nah ternyata waktu kita bicarakan berikutnya, mereka belum bersepakat. Jadi waktu mereka melakukan apa yang kita kasih masukan, mereka jalankan berdasarkan pengertian masing-masing gitu. Sehingga mereka harus lebih dulu bersepakat dan membicarakan itu, baru setelah dilakukan itu bisa lebih efektif. Tadi Ika bilang tentang harmonisasi menghasilkan security buat anak-anak. Kira-kira bisa digambarkan kenapa hubungannya harmonis anak-anak menjadi secure ya? Kita bukan ekspert dalam parenting, cuman... Kita juga bukan. Cuman dalam kita membesarkan tiga anak, I mean waktu pada saat kita mulai punya anak kan belum ada kelas parenting seperti sekarang gitu. Jadi kita berdua take time untuk discuss. That's good. Sebelum punya anak sekalipun tuh kita take time untuk discuss. Kita mau ngegedein anak seperti apa. Right. Mau disiplin anak seperti apa gitu. Kita mulai dari satu hal. Saya gak mau tuh anak saya guling-gulingan di mall. Nangis-nangis minta sesuatu gak dikasih guling-gulingan. That's good. How do we prevent that? Mulainya tuh dari situ gitu. Mungkin karena kita bicarakan banyak gimana kita mau didik anak, nanti kita punya anak, gimana kita disiplin, education and everything. Jadi kita bersepakat mengenai banyak hal. Dan kesepakatan itu harus terbentuk mulai dari bayi, toddler, teenager, sekarang udah yang adult. Kesepakatannya beda-beda gitu. Dan itu harus terus dibicarakan. Betul. Bukan sekali ngomong terus selesai gitu. Nah pada saat kita membesarkan anak, waktu kita bersepakat, the atmosphere in the home tuh beda. Dan anak-anak gak bingung. Papa bilang A, mama bilang B gitu. They can go to papa, they can go to mama, we will have the same answer. That's very good. Dan itu creates clarity. Pada saat ada clarity, buat mereka secure. Itu yang kita rasakan dari anak-anak sih. Iya. Setuju banget. Dan dampaknya buat kita berdua, kalau kita selalu menjawab pertanyaan anak-anak dengan apa yang sudah kita sepakati. Atau mengambil keputusan sesuatu untuk anak-anak dengan sesuatu yang sudah kita sepakati. Saya merasakan 23 tahun ini justru kesepakatan-kesepakatan yang kita buat itu menjaga hubungan pernikahan kita untuk long lasting ya. Jadi hari ini ya saya bersyukur bisa menjalani 23 tahun pernikahan dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Karena kita pikir, saya berpikir bahwa kesepakatan itu perlu dalam setiap hubungan. Apa saja. Contohnya saya orang yang berbisnis. Sebelum kita mulai bisnis, kita tentu membicarakan dulu kesepakatan apa yang harus kita setujui bersama. Agreement ya. Ya, agreement. Terus kemudian dua belah pihak harus menjalani kesepakatan itu. Kalau kesepakatan itu gak dijalanin, pasti bubar itu hubungan. Ya, ya. Kalau di dalam hubungan relationship gitu, topik-topik apa nih yang sebaiknya dibahas? Mungkin pertanyaan ini sepertinya lucu gitu ya. Lah kok ditanyain gitu. Tapi memang kenyataannya banyak pasangan-pasangan yang masih apa ya gitu. Kira-kira ada yang bisa diberikan gambaran? Saya setuju banget. Yang tadi dibilang banyak pasangan yang apa ya? Emang perlu ya? Ya. Kita yang udah menjalani sekian puluh tahun, kita sadar bahwa semua hal. Kalau saya boleh katakan, kesepakatan itu basic dari semua hal dalam pernikahan kita. Apa aja. Everything ya. Ya. Tentang makanan kah? Tentang masakan? Tentang pembantu rumah tangga? Supir? Listrik? Air? Setuju. Pindah rumah? Setuju. Betul kan? Tadi Kak bilang, mau didik anak caranya seperti apa? Mau pakai cara mertua, cara mama, cara tetangga, itu kita sepakat. Semua hal. Menurut saya kadang-kadang hal yang lucu juga kita selalu lakukan untuk kita berdua. Relationship kita husband and wife. Kita sepakat apa? Saya gak boleh ngatur-ngatur rambut dia warnanya apa. Itu kesepakatan. Jadi mungkin sesuatu yang kita berbeda tipe, saya suka ngeliat kalau ikutin model, kadang-kadang rambutnya coklat, sekarang ada yang biru, ada yang abu-abu, tapi dia bukan tipe seperti itu. Itu warna rambut Ika atau Ian? Ika. Kita sepakat. Itu pun kita sepakat, kita bicarain bahwa Ika udah bikin agreement sama saya, kamu jangan minta saya rubah warna rambut saya. Saya seumur hidup saya mau rambutnya seperti ini. Oh oke, itu agreement kita. Kadang-kadang itu juga membantu sih dalam hubungan. Jadi penting sekali, semua hal kita bicarakan, semua hal kita sepakati. Dalam bisnis yang kecil, kesepakatannya mungkin masih sedikit. Bisnis lebih besar, buku kesepakatannya jauh lebih tebal. Nah, kita mau bawa pernikahan kita kemana? Jauh lebih besarkah? Atau hanya segitu aja? Kalau pernikahan yang mau dibawa jauh lebih besar, menurut saya harus banyak kesepakatan yang kita buat. Semakin banyak ya yang dibicarakan. Betul, that's good. Contoh-contoh topiknya bisa di mention gak? Actually, jadi kita selalu bilang sama couples yang mau married gitu. Through the years kita married, banyak banget yang kita sebut unwritten agreements. Dan itu dibentuk bukan secara paksa, ataupun oh kita harus mikirin nih agreement apa. Enggak. Along the way, pada saat kita ketemu masalah, pada saat kita berselisih, terutama kalau berantem. Nah, dari situ kita pikirin kesepakatan apa yang kita harus bentuk gitu. Contohnya aja misalnya, Ian tuh dulu orangnya sumbunya pendek. Nah, terus gampang banget tersulut marah. Nah, Ika orangnya yang kalau ada masalah pengen cepat-cepat beres. Jadi, gue donder masa ini dong pertanyaan. Kamu kenapa? Oke gak ini itu? Nah, semakin dia ditanya, semakin dia panas gitu. Nah, dari situ begitu kita udah waras kembali, kita ngomong. Kamu kalau misalnya marah, lagi marah gitu. What do you want me to do? Dia bilang, saya mau didiemin dulu gitu. Let me cool down dulu, nanti baru kita bicara. Oke, buat saya susah. Karena pengennya cepat beres, tapi I have to try and do it gitu. Tapi dia harus juga sepakat bahwa, but you have to promise untuk kita beresin sampai tuntas. Oke, itu salah satu, one of the best unwritten agreement yang kita punya. Dan itu muncul dari permasalahan. Jadi, let agreements muncul untuk menyelesaikan masalah dalam pernikahan. Nah, contoh lagi yang buat kita salah satu isu yang paling sensitif di awal pernikahan kita itu finance. Mengenai finance, mungkin banyak couples gak bicarakan. Topik finance. Suami pegang uang atau suami pegang uang, istri pegang uang sendiri. Dan selama baik-baik aja mereka gak pernah bicarakan. Sampai pandemi terjadi. Nah, itu salah satu isu yang pada akhirnya harus kita address dan kita selesaikan. Walaupun dengan berdarah-darah, tapi kita bicarakan dan we reach an agreement. Bahkan kadang-kadang ada kita harus buat kesepakatan karena kita gak sepakat. Agree to disagree. Jadi, contohnya kalau buat kita yang simpel ya. Hari ini kita belum sepakat untuk jam tidur. Kalau saya cepat tidurnya. Jadi, saya kalau disuruh diajak tidur jam 9, oke. Jam 10, oke. Kalau ibu kan tunggu anaknya beres kan. Anak selesai ini, ini, ini rumah tangga udah beres. Baru dia bisa enak-enak tidur. Bukan enak-enak tidur. Dia bisa masuk kamar. Kemudian di ranjang pun dia belum mulai tidur. Me time-nya masih ada. Nah, berapa kali kita agak bersih tegang karena menurut dia, saya tinggalin dia tidur terus. Gitu kan. Tapi menurut saya, dia kok gak tidur-tidur gitu. Jadi, ini akhirnya kita bikin satu kesepakatan di mana kita belum bisa bersepakat akan sesuatu hal. Itu pasti terjadi. Tapi intinya, sepakati aja dulu. Itu yang membuat kita gak berantem. Kalau gak, kamu udah pandemi kayak gini, sibuk, kita masih sibuk dengan kesepakatan-sepakatan yang belum terjadi yang membuat kita berantem. Jadi, lebih baik, kalaupun belum sepakat, sepakatin aja. Jadi, topik bisa yang penting banget, bisa yang besar, bisa juga yang kecil, yang ringan ya. Betul. Mulai dari superficial sampai yang sensitif banget. Right. Jadi, topik itu mau kita baru nikah, seminggu, dua minggu, ataupun udah 20 tahun menikah, tetap harus ada dengan sengaja kita menciptakan topik yang harus kita bahas bersama-sama ya. Nah, di dalam parenting juga sama juga, hal kecil harus kita bahas, apalagi hal yang besar. Dalam konteks juga supaya anak melihat bahwa orang tuanya punya, apa namanya, kesamaan pandangan akan satu topik gitu. Sehingga mereka melihat satu. Satu suara. Bukan dua, meskipun ada dua figur, dua individu, tapi melihat satu. Contohnya, dalam parenting banyak ya, kalau dari kecil misalnya, es krim gitu ya, boleh, gak boleh, sebatas mana itu perbedaan kami gitu ya. Anak kan bisa milih mau yang mereka suka gitu kan, didatang kesini, apa datang kesini gitu kan, itu kan kalau masih kecil. Kalau udah besar, ada lagi yang dibahas tentang misalnya, sekolah di mana gitu. Mungkin SD dia masih kita pilihin, SMP, SMA, dia udah bisa mulai lihat sendiri gitu, sekolah apa gitu. Dan kita juga tentunya melihat kan, dan bisa jadi kita punya pandangan yang berbeda tentang topik ini. Sekolah yang seperti apa, yang mengedepankan apa gitu kan, itu mungkin ada di umur-umur SMP, SMA gitu ya. Nah, jadi mungkin yang kecil lagi misalnya tentang, kita gak kepikir nih pasangan tentang mainan. Ada yang pikir bahwa mainan apa aja boleh. Ada yang justru pasangannya bilang, ya gak boleh semuanya. Saya terdidik dengan orang tua yang gak kasih mainan pistol. Nah, padahal saya laki ya, tapi mamah saya bilang, gak, karena kamu kalau ada biasaan dari kecil pistol nembak-nembak tuh, ya simple sih pemikirannya. Jadi saya punya pikiran itu sama anak-anak saya, termasuk mainan games yang sekarang online semua. Gak langsung kita kasih di sejak kelas 5, 6 SD, 1 SMP, apalah semua game yang keras gitu ya. Kita, ya kita lihat apakah dia bisa menangani itu, dan kita harus sepakat juga. Padahal ini tentang mainan aja gitu kan ya. Dan terus sampai besar tentang mungkin pacaran, bisa jadi kita berbeda. Ya, bukan berarti kita suami istri udah lama nikah, 10 tahun, 15 tahun, kita punya sepakat di dalam, apa namanya, topik tertentu. Ya, tentunya harus kita bicarakan bersama-sama. Ya, betul. Tentang gadget, tentang makanan, apapun lah ya, segala. Saya teringat satu, jadi anak kita kan dua laki, satu perempuan. Jadi yang pertama, sekolah ke luar negeri, yang anak laki paling besar. Terus pada saat yang kedua, yang perempuan mau pilih sekolah, kita tanya dia mau sekolah bidang apa, mau sekolah di mana. Dia gak kasih jawaban sampai akhir SMA 3. Iya, biasanya dia kalau udah kasih jawaban, dia udah mantep sekali. Begitu dia kasih jawaban ke kita, jantung saya mau copot sih, jujur. Dia pilih sekolahnya jauh banget. Reaksi pertama Ian pada saat denger, dia gak bereaksi ke anaknya. Dia ngomong sama saya, saya gak mau kasih. Saya tanya, kenapa? Karena dia anak perempuan. Di situ saya beda pendapat. Saya bilang, Ian, masa cuma karena dia perempuan, terus kita gak kasih dia kemana dia mau pergi. Sedangkan kokonya kita kasih. Kamu coba pikir-pikir lagi, it's not going to be fair untuk dia. Dia akan mempertanyakan itu. Di situ ada sedikit perbedaan pendapat. Tapi akhirnya kita, nah pada saat kita beda pendapat, kita gak langsung di depan anak. Itu kita discuss dulu. Sampai pada akhirnya kita mencapai kesepakatan. Baru kita ngomong sama anaknya. Biasanya kita lakukan itu. Dan kalau misalnya pada akhirnya kita belum sepakat dan harus mengambil keputusan. Itu keputusan Ian, bukan saya. Tapi saya, saya percaya, tadi Ika sempat ngomong, saya sumbunya pendek. Awalnya. Awalnya, temperamental. Itu membuat saya gak punya clarity untuk mengambil keputusan. Karena keputusan seorang ayah itu final decision dan itu sangat penting. Betul. Nah, mungkin Uca juga mau nanya tadi. Saya ngerasa dia, responnya Ian gimana? Responnya pertama-tama, biasa lah. Seorang bapak, denger anak perempuan yang mau pergi jauh, kenceng kan? Cuma kita decide untuk respon itu gak kasih lihat depan anak. Kita ngobrol berdua. Ngobrol berdua juga belum agreement kan? Belum punya agreement, terus kenapa? Masih responnya saya kenceng juga kan? Terus kita tek-tok, tek-tok. Nah, tapi satu hal yang saya ingat di Matthew 18-19 kan, kalau dua orang bersepakat, Tuhan mendengar. Nah, saya seringkali memakai ayat itu untuk kita berdua, karena saya yang final decision. Kalau saya mengambil keputusan yang salah, berarti ada satu tindakan dan lain-lainnya yang berhubungan, konsekuensinya salah terhadap anak saya. Saya gak mau juga, jadi itu yang membuat saya ambil waktu, berpikir dengan penuh hikmat dan bijaksana, kemudian saya gak against dengan beda pendapat dengan istri saya. Akhirnya, itu yang membuat kita bisa, oke, kita ketemu di tengah, terus kita ambil satu keputusan yang paling tepat. Itu sangat penting. Boleh tahu sedikit tadi tweaknya, tadi bilang gak setuju anak perempuan pergi, apa yang membuat Ian? Ya, itu yang tadi Pasika bilang, masa karena anak perempuan aja, dia gak boleh pergi jauh, anak laki boleh. Saya langsung terbuka pemikiran bahwa, iya kan, kalau Tuhan menjaga anak kita, mau perempuan laki, Tuhan jagain. Kalaupun yang laki-laki pergi, kalau bisa terjadi aja sesuatu yang kita gak inginkan. Tapi yang perempuan pergi, malah dia lebih bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Nah, intinya saya menjadi terbuka bahwa perempuan sama laki itu cuma beda. Ya, di anak perempuan, di anak laki, tapi pendidikan mereka butuh sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kita juga udah sepakat di bahwa, tadi Uca bilang kalau SD, masih SD, TK, kita pilih sekolahnya yang terbaik. Kalau udah SMP, SMA, mereka udah punya mau. Nah, kita sepakat bahwa, ya biarin itu menjadi maunya anak-anak kita. Dan kita harus beri kebebasan. Beri kesempatan buat mereka. Tapi tentu kita guide. Ya, kita kasih koridor aja. Oke, that's good. Wow, amazing. Tadi saya sempat tulis jadinya. Kapan sebenarnya waktu terbaik atau dalam kondisi apa, kita mulai membahas. Khususnya perbedaan untuk mencapai suatu kesepakatan. Apa tadi Dursingho atau enggak, tapi kalaupun belum kita bisa bahas lagi. Kapan sebenarnya waktu terbaik atau dalam kondisi apa, kita mulai bahas khususnya tentang perbedaan. Untuk kita bisa sepakat. Kapan memulainya gitu ya? Kapan mulainya? Di kelas primarital, kita selalu bilang sama couples yang ikut kelas. Kebiasaan untuk membicarakan mengenai perbedaan itu harus dimulai sejak pacaran. Primarital itu kan belum menikah ya di kelas pacaran. Betul. Iya, jadi kalau mereka pacaran dan sudah serius memikirkan untuk menikah, you better get into the habit untuk membicarakan perbedaan. Karena selalu dibilang di kelas, boleh ada seribu kesamaan, satu perbedaan yang menyebabkan masalah besar. Jadi biasain untuk bicarakan mengenai perbedaan. Masuk dalam pernikahan, apalagi harus dengan secara sengaja, terus harus dengan ya itu tadi, enggak bisa cuma sekali dibicarakan. Karena dalam pernikahan, we go through marriage, different season, different problems, fasenya juga beda-beda gitu. Kita selalu bilang sama couples, kalian kalau pacaran kan seneng banget ngobrol ya. Don't stop, pada saat masuk pernikahan jangan stop ngobrol. Nah salah satu yang paling penting yang harus diobrolin ya mengenai perbedaan. Dan mencapai kesepakatan gitu. Kita sebelum pandemi selalu ambil waktu untuk liburan bareng, hanya berdua gitu. That's the time kan pada saat kita relax, terus kita we enjoy each other. That's the time dimana kita ambil waktu untuk we will say realign our marriage. Dan kita ngobrolin mulai dari yang superficial sampai yang berat-berat. Ya 24 jam berdua, enggak ada anak, mendingan ngobrol. Ya, ya. Secara sengaja memang harus cari waktu untuk bicarain. Cuma kembali lagi bikin lagi nih kesepakatan bersama bahwa kapan sih kita mau ngomong-ngomongin hal ini? Kalau yang terbaik adalah sedini mungkin lagi pacaran. Ada pasangan-pasangan yang enggak sempat tapi udah masuk pernikahan itu gimana? Tetap harus bicarakan. Kuncinya adalah cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk bicarakan. Untuk membuat satu kesepakatan. Tempatnya juga. Tempatnya juga harus tepat. Jadi jangan berharap bikin kesepakatan di tengah-tengah kemarahan, tengah-tengah keramaian atau kemacetan. Cari waktu yang santai. Kan kita diajarin juga kalau di marriage gateway untuk ya udah married pun kita harus pacaran terus. Jadi pergilah dinner ngobrolin atau short gateway untuk bicarain. Kesepakatan-kesepakatan apa nih yang belum kita bicarakan. Atau kadang-kadang kita dulu sering mengalami kesepakatan yang masih menggantung. Waktu itu belum disempat di ngomongin. Karena ngomong tense nih. Setiap kali ngomong tense. Yaudah kita tinggalin dulu lah simpen. Nah ketika waktunya santai kita cari waktu untuk eh dulu nih kita belum sepakat nih soal ini. Mau gak kita ngomongin lagi yuk. Dengan kepala dingin untuk mencapai satu kesepakatan yang tepat gitu. Dan perlu effort buat memikirkan topik-topik waktu pacaran ya. Karena sebenarnya waktu pacaran biasanya kita secara tidak sadar. Karena lagi suka nih kita asumsi bahwa kita tuh cocok ya. Jadi gak mencari topik yang perlu dibahas gitu ya. Betul. Kalau di dalam parenting sendiri kita justru menyarankan dari awal juga. Dari awal pernikahan gitu. Buka percakapan. Percakapan santai aja gitu ya. Pernah kepikir gak sih kalau punya anak maunya yang gimana? Gitu misalnya atau kita tukar-menukar kita kan datang dari latar belakang yang berbeda nih gitu ya. Kalau dulu kamu tuh gimana? Diajarnya gimana? Lifestyle di keluarga gimana? Ya kan? Supaya waktu kita nanti punya anak kita udah punya kesepakatan bersama nih. Seperti apa? Berbagi visi gitu. Berbagi mimpi gitu ya. Dan apa yang kita bagikan bersama itu biasanya one step ahead. Jadi sama dalam parenting juga begitu. Waktu anaknya masih bayi biasanya nanti kita baca-baca saling ngomongin yang buat satu tahun gitu ya. One step ahead. Begitu anaknya SD kita ngomongin anaknya. Kalau anaknya SMP. SMP dan SMP seterusnya kita bahas ya one step two steps ahead gitu ya. Dalam mengadakan, mengupayakan kesepakatan biasanya nih di dalam hubungan kendala-kendalanya apa aja ya. Gak ada, ada kendala ya. Kendalanya banyak banget. Kendalanya pertama suami. Ya suami. Suami itu kita ya? Bisa suami bisa istri lah. Suami itu kita ya? Suami lebih, egonya lebih tinggi. Kadang-kadang ego itu yang susah ya. Padahal mau diajakin ngomong agreement nih kesepakatan. Kan kadang-kadang kalau ngomong dalam bisnis dia bisa sabar dengerin notaris bicara. Kesepakatannya begini pak, gini, gini, gini. Belasan halaman, puluhan halaman. Tapi dengan istri aja ngomong kita mau sepakat gini udah marah dulu. Itu biasanya kendala, egonya, gak sabar. Terus pengen punya agenda sendiri sebenernya. Enggak, gue nih maunya gue. Apalagi buat kita yang bisnis bareng ya. Kita kerja bareng, satu ruangan. Itu kadang-kadang lebih banyak benturannya, lebih banyak hambatannya untuk membuat satu kesepakatan. Karena mungkin pemikiran dia dalam sisi bisnis seperti ini. Saya di produksi dan manajemen, saya mikir begini. Sering kali saya gak bisa sepakat dengan apa yang dia lemparkan atau dia utarakan. Nah, itu kembali nanti akan mengganggu hubungan pernikahan kita. Jadi kendalanya sangat banyak. Terus terang mungkin Ika bisa ceritain kendala apa lagi? Kalau masalah ego betul itu salah satu mungkin kendala yang paling umum. Tapi ego menurut saya bukan cuma suami. Ego masing-masing. Kadang-kadang kendalanya as simple as. Tadi kan kita bicara kalau misalnya kita mau bersepakat harus di waktu yang tepat dan tempat yang tepat gitu. Kadang-kadang kita karena gak sabar, waktunya gak tepat kita mau paksakan. Itu gak akan kejadian gitu. Yang ada mungkin berantemnya lebih parah lagi. Dan kadang-kadang mungkin juga di tengah-tengah pesta mau diajak berantem terus mau bersepakat. Iya gak bisa. Kadang-kadang juga kendalanya as simple as our tone of voice. Itu simple, superficial tapi menentukan banget gitu. Bisa saya ngomong saya juga gak sadar Ian bilang kenapa kamu ngomongnya mesti kayak begitu. Saya ngomongnya kayak gimana gitu. Itu aja bisa menjadi kendala untuk kita mencapai satu kesepakatan. Body language juga facial expression kita gitu. Jadi through the years ya saya melatih diri. Di dalam sebel banget tapi muka gitu. Cuman dari hal kecil sampai ya hal besar itu bisa menjadi kendala. Setuju sih. Karena kita datang waktu kita menikah kita datang dari keluarga yang berbeda. Kebudayaan kita berbeda, kepribadian kita berbeda. Meskipun D.I.S.C. nya mungkin ada yang sama. Bahasa kasihnya sama aja masih ada problem ya. Masih apalagi yang beda gitu ya. Kebiasaan pribadi yang bisa berbeda satu sama lain kan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi intinya adalah ya harus dibahas. Kita bukan berarti dia istri atau suami terus dia ngerti. Dan kita bilang terima apa adanya di awal nikah. Tapi ya ternyata di dalam prosesnya tidak seseberana itu gitu ya. Karena keberbedaan itu. Harus ada yang ngalah. Mengalah itu bukan berarti kita kalah. Tapi ya membuat diri kita kalah. Supaya tujuan kita yang fase Jeffrey suka bilang. Demi kita berdua. Apa untungnya kita ada yang menang. Tapi hubungan kita jadi rusak. Again, agree to disagree. Wow, begitu banyak yang sudah kita bahas. Buat kita berdua aja pasti yang memberkati. Saya rasa kita semua dari bicaraan kita saling memberkati satu sama lain. Hopefully ini menjadi berkat bagi setiap pasangan muda. Pasangan yang udah gak muda lagi. Yang belum ada anak ataupun sudah ada anak berapapun umur pernikahan kita. Hopefully ini menjadi sesuatu yang memberkati setiap kita di dalam topik ini. Demikianlah membahasan kita tentang unity di edisi Wise Parenting kali ini. Dan tentunya unity tidak lepas dari bagaimana kita harus mengalami, menjalani kerukunan. Kerukunan itu harus dikejar. Harus dibangun. Tidak terjadi secara otomatis. Kerukunan itu adalah bagian dari kita. Yang harus kita upayakan. Bahkan kita perjuangkan. Karena di Masmur 133 katakan, waktu ada kerukunan, firman Tuhan katakan, berkat akan diperintahkan ke dalam kerukunan hubungan keluarga. Jadi kesatuan hati, kesatuan jiwa, itu pun harus diupayakan. Dan kunci dari kesatuan hati yang diupayakan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati dari siapa? Suami, istri, istri suami, dan juga seorang ayah dan ibu. Dan ketika ada kesatuan, kerukunan itu terjadi, tentunya akan mendatangkan keuntungan berkat bagi setiap anggota keluarga di dalam hubungannya. Kiranya setiap kita diberkati dengan edisi topik wise parenting kali ini tentang unity. Kita bertemu kembali di dalam wise parenting berikutnya. Tuhan berkati.